Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di Tentra Tutor Channel yang membahas seputar dunia militer Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung Silahkan disimak video-video sebelumnya ya teman-teman ya Supaya paham dan bisa mengikuti video selanjutnya Nah ini anak saya teman-teman ya Jadi tadi siang teman-teman ya Saya jumpa ada ya orang tua lah Orang tua dari adik-adik kita Yang kemarin mengikuti tes seleksi Bintara di Banda Aceh Bintara TNI AD ya Bintara PK TNI AD di Banda Aceh Jadi ibu ini bilang Dan sedih lah Sedih kenapa teman-teman Karena anaknya tersebut gagal teman-teman Dan tidak lulus ya Dan anaknya itu masih di Banda Aceh Ya mungkin dengan perasaan menyesal dan karena gagal Dibujuk oleh ibu tadi ini Tidak mau balik teman-teman Tidak mau pulang Ke Aceh Tengah ini Ke Takengon ya Jadi apa teman-teman Pelajaran yang bisa diambil Atau hikmah yang bisa diambil dari Permasalahan tersebut Nah setidaknya Ini jadikan Mungkin edukasi Ataupun motivasi Sebagai penyemangat Rekan-rekan Adek-adek semuanya ya Ya kita semuanya lah Siapapun yang minyak Menyimak video ini ya Kita ngos-ngosan sebentar teman-teman ya Ngobrol seru Ngobrol santai Oke teman-teman Jadi begini teman-teman ya Ini yang mungkin Yang saya ingat Ini pesan dari Ya Almarhum Abah saya Bapak saya Selama beliau Masih ada Pernah menyampaikan Kepada saya Begini teman-teman Kita ini Manusia ini Hidup Jangan Sampai takut Bayangan Saya pada saat itu Belum paham teman-teman Maksudnya Bagaimana Apakah bayangan apa Apakah bayangan yang Selalu mengikuti kita Kan gitu teman-teman ya Jadi Saya Cari tahu Saya Pelajari Rupanya begini teman-teman Karena pada saat itu Almarhum Abah Tidak Menjabarkan Atau Mengartikan Sebenarnya Bagaimana Apa yang dimaksud Takut bayangan itu Jadi disuruhnya Saya berpikir sendiri Teman-teman Saya tanya ke situ Berjalan Seiring waktu Saya bisa memahami Ya ini Pribadi saya ya Menurut Ya Istilahnya Pengertian Ataupun Hal yang saya pahami Dari Kalimat Jangan Pernah takut Bayangan itu Begini teman-teman Kadang kita Akan melakukan Hal Ya Berbuat Apapun itu Selalu berpikir Takut Takut duluan Yang kita pikir Iya kan Contoh begini teman-teman Kita akan Contoh halnya ya Kita akan Berkeinginan Atau bercita-cita Jadi TNI Namun Seiring dengan Keinginan itu Ada hal yang Mengganjal Contoh Seandainya aku Jadi tentara Aku takutnya Nanti Ditempatkan Di Jauh Jauh dari Orang tua Dari saudara Kemudian Contoh lagi Saya mau Jadi Pengusaha Tapi Nanti Takutnya Bangkrut Jadi kalimat Jangan sampai Takut bayangan itu Artinya Teman-teman Kita ini Selalu Berpikiran Takut Dulu Sebelum Berbuat Sebelum Berusaha Kita selalu Takut Duluan Ini Yang saya Tangkap Dari Arti Kalimat Jangan Pernah Takut Bayangan Kenapa Teman-teman Kalau kita Memikirkan Takut Apa Yang kita Inginkan Apa Yang kita Harapkan Bahkan Apa Yang kita Cita-citakan Itu Bayangan Itulah Yang akan Menghambat Tidak Akan Tercapain Apa yang Kita harapkan Nantinya Karena Apa ya Karena takut Kita Sebelum Berbuat Istilahnya Kalau Bahasa Tentaranya TNI Ya Kalah Sebelum Bertempur Ya Kan Ya Itulah Jadi Sekali lagi Untuk adek-adek Khususnya Ini Yang 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 Saat Ini Masih Gagal Dan Belum Berhasil Untuk Mengikuti Pendidikan Dan Menjadi Bagian Dari Keluarga Tentara Nasional Indonesia Terus Berusaha Terus Berusaha Selagi Masih Ada Kesempatan Perbaiki Segala Kesalahan Kita Lengkapi Segala Kekurangan Kita Demi Menjadikan Hal itu Untuk Tercapainya Apa yang Kita Harapkan Begitu Teman-teman Ya Sekali lagi Ini saya Tekankan Ya saya Sampaikan Hidup ini Selagi kita Berbuat baik Tujuan kita Baik Jangan Takut Bayangan Jangan Takut Bayangan Intinya Itu Garis Bawahi Lanjutkan Selagi Tujuan kita Mulia Tujuan kita Baik Jangan Sampai Pernah Kita Takut Bayangan Mau Gagal Mau Apa Yang Penting Kita Sudah Berusaha Itu Teman-teman Jadi Yang Masih Belum Berhasil Tetap Semangat Tetap Berpikiran Positif Jadilah Diri Pribadi Sendiri Berubahlah Untuk Menjadi Yang Baik Berusaha Untuk Berbuat Baik Dan Insyaallah Apa Yang akan Kita Harapkan Apa Yang kita Cita-citakan Suatu Saat Teman-teman Akan Mencapainya Sekali Lagi Saya Ulas Lagi Intinya Satu Teman-teman Semua Suratan Kita Sudah Ada yang Mengatur Kalau Memang Kesitu Apa yang Kita Cita-citakan Kalau Memang Apa yang Kita Cita-citakan Belum Tercapai Berarti Garisan Tangan Kita Tidak Ada Disitu Ada Di tempat Lain Dan Dan Itu Pasti Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Salam Untuk Keluarga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.